Halo, kita ketemu lagi di video tutorial merangkai bunga Anastasia Floris Kalau di video saya yang lalu, saya mengajak teman-teman membuat rangkaian bunga meja yang bentuknya bulat Kali ini saya ingin mengajak teman-teman merangkai bunga yang bentuknya oval Sebenarnya prinsipnya sama, cara merangkainya sama Hanya kalau yang lalu, tangkai-tangkai yang kita rangkai panjangnya sama Nah, sekarang kita buat bentuknya seperti ini Nah, biar mudah, kita langsung aja mulai Dalam rangkaian kali ini, bunga yang akan kita gunakan adalah bunga mawar dan bunga snapdragon Lalu sebagai filler atau bunga pengisi, saya menggunakan bunga baby bread Dan daunnya menggunakan daun ruskus Untuk fasnya, di sini menggunakan fas pendek ukuran 12 cm yang bentuknya kotak Dan berisi satu kotak foam bunga atau floral foam Nah, sebagai panduan, kita bisa membuat sketsa bentuk bunga yang akan kita rangkai Sketsa ini akan membantu kita menghitung kebutuhan bunga Dan menempatkan posisi bunga dalam rangkaian Kita siapkan fas dengan floral foam yang sudah terisi air Lalu kita potong bunga mawar dengan ukuran kira-kira 5 cm lebih tinggi dari fas Atau sekitar 17 cm Dan kita pasang mulai dari tengah Lalu bunga yang kedua Masih dengan ukuran yang sama, kita pasang miring di sampingnya Kemudian bunga ketiga 1 cm lebih panjang Kita pasang juga miring di sebelahnya Dan bunga yang keempat Kita pasang di sampingnya Kira-kira 3 cm lebih panjang dari ukuran bunga yang ada di tengah Begitu juga untuk sisi yang di sebelah kanan Dengan komposisi yang sama Kita pasang sehingga terbentuk ke rangka oval Setelah itu Kita pasang di bagian depan Dengan ukuran yang sama Dengan ukuran bunga di paling tengah Lalu di bagian samping depan Kita pasang sedikit lebih panjang Dari ukuran di tengah Kita ulang dengan posisi yang sama Untuk bagian belakang Kita pasang juga 5 tangkai bunga Sehingga membentuk Kerangka yang oval Nah setelah bunga utama terbentuk Kita bisa tambahkan bunga snapdragon Di sela-sela bunga mawar tersebut Dengan ukuran menyesuaikan panjang bunga mawar yang sudah tersusun Anda juga bisa mengganti bunga pengisi ini Dengan jenis bunga yang lain Yang ukurannya Lebih kecil dari bunga utama Misalnya Kita bisa menggunakan bunga aster Atau bunga kermit Lalu kita tambahkan daun ruskus Kita bisa potong tangkai daun menjadi Dua bagian Sehingga lebih pendek Kita selipkan di sela-sela rangkaian bunga utama Yang kosong Secara merata Untuk bagian samping Kita memotong daun sedikit lebih panjang Menyesuaikan ukuran bunga Nah kita tinggal menambahkan bunga baby bread untuk mempercantik Kita potong-potong pendek Kita sisipkan di sela-sela rangkaian bunga yang sudah terpasang secara merata Sehingga komposisi bunga tampak dari depan maupun dari belakang sama Oke rangkaian kita sudah jadi Seperti ini Bisa kita lihat dari belakang maupun dari depan sama Dan bentuknya oval Nah Kalau teman-teman pengen kasih usulan Untuk video berikutnya mau merangkai seperti apa Boleh tentu kasih usulan di kolom komentar ya Dan tunggu video-video saya yang selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati